Kalau kita mau menyumbang, tentu saja adalah salah satu poin yang paling penting adalah know your recipient principle, ini kebaliknya. Saya kira jadi ketika kita mau menyumbang, tentu kita harus tahu siapa yang kita sumbang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berencana sebetulnya mengarrange pertemuan seperti ini, Pak, yang terkait dengan masalah terorisme dan pendanaan terorisme. Karena mungkin sebagaimana Bapak-Bapak dan Ibu sekalian maklumi bahwa PPATK, salah satu undang-undang yang memang memandatkan kepada PPATK itu terkait dengan undang-undang nomor 9 tahun 2013. Ini terkait dengan undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terkait dengan terorisme, Pak. Ini merupakan salah satu undang-undang yang memang lahir kemudian setelah undang-undang nomor 8 tahun 2010 terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Nah ini saya kira merupakan suatu kesempatan yang sangat baik pada hari ini. Mungkin saya memberikan semacam refleksi dulu nih, Pak. Karena saya kira mungkin nanti urayan saya terkait dengan pendanaan terorisme itu banyak terkait dengan perubahan-perubahan landscape terorisme di dunia maupun juga di Indonesia yang saat ini sedang terjadi. Dan kami juga mungkin akan menyampaikan beberapa data-data penting saja yang terkait dengan laporan transaksi keuangan mencerigakan yang terkait dengan pendanaan terorisme dan hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK yang terkait dengan pendanaan terorisme. Pertama-tama mungkin ini sesuatu yang saya kira sudah banyak dipahami oleh semua orang, semua Bapak-Ibu sekalian. Bahwa memang terorisme yang kita hadapi dewasa ini merupakan terorisme yang bisa dikatakan sangat ideologikal, sangat terpengaruhi dengan masalah ideologi. Sehingga memang ini tidak punya target tertentu ya. Kalau zaman dulu mungkin Bapak-Ibu sekalian mendengar terorisme yang terkait dengan PLO misalnya yang sasarannya sudah jelas. Satu seperti Red Army ya Pak ya, mungkin kalau di Irlandia Utara sudah jelas sasarannya siapa. Tetapi memang kita menghadapi apa namanya menghadapi terorisme yang bisa dikatakan ideological base Pak ini berdasarkan suatu ideologi tertentu. Ini tentu saja karakteristik ini yang sebetulnya membedakan kita, membedakan terorisme yang kita hadapi saat ini Pak. Nah tentu yang namanya ideologi itu adanya memang di hati dan kepala kita. Ini tantangan yang terbesar saya kira yang kita hadapi. Karena mungkin mengubarkan organisasi itu tidak serta-merta bisa menghilangkan sebetulnya ideologi di para-para penganutnya. Nah ini saya kira tantangan yang terbesar ya. Dan tantangan yang sekaligus kalau buat kami tentu saya itu tantangan yang paling mengkhawatirkan. Karena kalau kita lihat kalau misalnya memang kalau ada tindakan terorisme ini targeted seperti yang PLO dan Red Army seperti yang saya gambarkan tadi. Tentu kita akan melihat ini secara lebih mudah atau lebih profesional. Nah sekarang ini dengan ideologi seperti ini tentu Bapak-Ibu sekalian kita mengetahui bahwa apa namanya persoalan seperti ini tidak mudah diselesaikan. Sehingga kita memang perlu melakukan langkah-langkah yang sifatnya komprehensif tentu saja. Secara politis, secara sosial, secara ekonomi yang memang membutuhkan kerjasama kita semua. Memang mengkhawatirkan sekali kalau terjadi di berbagai negara dan mudah-mudahan yang tidak terjadi di kita. Bahwa terorisme yang berbasis ideologi seperti ini, pada ujung-ujungnya penyelesaiannya memang akan sulit dan selalu berujung dengan kekerasan. Saya kira kalau kita melihat masa lalu kita Pak, mungkin juga Indonesia juga mengalami sesuatu yang cukup traumatis ya Pak. Mungkin terkait dengan masalah pemberontakan ideologi seperti G30 SPKI atau yang terkait dengan DITI. Ini korban jiwa yang ditimbulkan karena perang saudaranya pun luar biasa besar. Nah ini merupakan sesuatu hal yang menurut saya menjadi core isu persoalan kita Pak. Jadi kalau dibilang di mana sih kita pertarungannya? Ya pertarungannya sepertinya tuh di mana-mana Pak gitu. Pertarungan dengan ideologi seperti ini. Karena napanya mungkin juga dengan di dalam keluarga sendiri bahkan jadi tidak jauh-jauh. Bahkan kita bisa menghadapi situasi yang sulit seperti ini. Ketika menghadapi orang-orang yang terekspos dengan ideologi radikal atau ideologi tertentu. Ini tantangannya sangat luar biasa. Dan ini memang modusnya sudah kita lihat Pak. Bahwa ini adalah eksploitasi terhadap apa namanya, psychological distress, persoalan-persoalan yang sifatnya apa namanya, persoalan psikologis pribadi maupun juga social distress, political distress, maupun juga persoalan economic distress. Ini persoalan-persoalan apa istilahnya itu tekanan-tekanan seperti tadi itu betul-betul dieksploitasi oleh kelompok-kelompok ini untuk mendapatkan simpati dan dukungan. Dan memang perkembangan ini juga kalau kita perhatikan Pak di berbagai negara nampaknya memang kenapa ini menjadi demikian luar biasa Pak. Karena kalau kita lihat apa namanya, banyak terjadi di beberapa negara dalam hal ini. Ini kombinasi yang bisa dikatakan apa ya, mungkin dalam bahasa Inggris itu deadly combination Pak. Ini ketika ada ideologi radikal, kemudian bergabung dengan post-truth politik. Ini Pak post-truth politik ini saya kira ini digunakan oleh seperti Donald Trump ya Pak. Ini yang dia tidak ngomong soal fakta-fakta data dan informasi itu, tetapi betul-betul merupakan klaim subjektif yang itu kemudian diterima oleh sebagian masyarakat Amerika yang hampir saja Amerika pun yang sudah demikian kuat demokrasinya bisa hampir saja terjadi perang saudara di Amerika Serikat setelah sekian ratus tahun karena persoalan-persoalan seperti ini. Nah saya kira ini merupakan sesuatu persoalan yang nanti sangat terkait dengan bahasan kita siang ini, sehingga memang bisa dikatakan korelasi yang satu dengan yang lain, mungkin aspek-aspek yang terkait dengan sosial, politik, ekonomi itu sangat luar biasa besar yang memerlukan perhatian kita bersama. Nah memang upaya-upaya kita melakukan pemberantasan tindak pendana terorisme maupun pendanaan terorisme itu dilakukan secara paralel ya Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati karena memang ini merupakan sesuatu apa ya, guidance secara global yang diberikan juga oleh perserikatan bangsa, perserikatan bangsa-bangsa atau organisasi-organisasi seperti Financial Action Task Force walau upaya-upaya untuk memberantas terorisme itu tidak bisa dipisahkan dari upaya memberantas pendanaan terorisme. Ini merupakan suatu apa bisa dikatakan tenets atau suatu prinsip-prinsip baru yang dikembangkan bahwa ketika memberantas kejahatan terorisme maka harus diberantas pendanaan terorisme karena ini merupakan suatu apa bisa dikatakan aliran darah yang bisa menghidupi kegiatan terorisme. Nah oleh karena itu tentu kesempatan siang ini saya kira sangat baik sekali Pak, kesempatan yang sangat baik tentu saya buat kami di PPATK untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang penting yang sekiranya ini bisa mengupdate untuk Bapak dan Ibu sekalian. Nah dari laporan yang kita terima dari berbagai pihak terutama perbankan dan tentu saja non-perbankan bahwa memang laporan transaksi keuangan yang disampaikan kepada PPATK, laporan transaksi keuangan yang mencurigakan yang disampaikan kepada PPATK ini cukup lumayan besar dari tahun ke tahun. Ini kalau kita lihat tahun 2016 pasti sekitar 340, maka pada tahun 2020 itu sudah mencapai angka 1.122 Pak. Ini laporan transaksi keuangan yang terkait dengan masalah pendanaan terorisme. Nah ini saya kira perkembangannya bukan menurun Pak, tapi berkembang secara signifikan. Ini merupakan suatu pertanda saya kira bahwa memang persoalan-persoalan yang terkait dengan terorisme dan pendanaan terorisme di Indonesia itu bisa dikatakan masih cukup serius. Kemudian kalau kita lihat data statistik yang terkait dengan hasil analisis Pak, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK kepada yang terkait dengan laporan transaksi keuangan mencurigakan tadi, kita menyimpulkan memang ini perkembangannya juga cukup lumayan Pak, jadi kalau tahun 2016 PPATK itu hanya menyampaikan, ini satu tahun penuh itu hanya menyampaikan 36 hasil analisis dan pemeriksaan kepada Densus 88, kemudian kepada Badan Interjen Negara, kita BIN dan BNPT, bahwa tahun 2020 itu jumlah itu kemudian meningkat menjadi 99 hasil analisis dan hasil pemeriksaan Pak. Ini yang kita berikan kepada Densus 88, kepada BIN dan juga kepada BNPT Pak, dan ini juga sudah saya kira sudah kebanyakan sudah ditindaklanjuti. Ini menunjukkan saya kira data-data ini adalah yang berbicara secara faktual, selalu berbicara berdasarkan hasil analisis dan pemeriksaan dan tracing keuangan, jadi kita tidak bisa berspekulasi, tidak bisa menginterpretasikan secara politik, bahwa ini adalah fakta-fakta saja yang ada di lapangan. Nah jadi, itu yang terjadi Bapak-Bibu sekalian, sehingga memang ini merupakan data-data yang memberikan alert kepada kita, perlunya kita lebih waspada terhadap perkembangan-perkembangan seperti ini. Dan kalau kita melihat Bapak-Bibu sekalian, kalau apakah posisi Indonesia itu seperti apa, tentu Bapak-Bibu sekalian juga pernah mendengar yang namanya Global Terrorism Index. Indonesia itu, ini yang di tahun 2020, Indonesia itu ada di ranking 37 dari 163 negara di seluruh dunia dengan total skor 4629 kategori medium. Jadi masuknya sebetulnya masuk medium. Tetapi kita ini memang bisa dikategorikan tidak, kalau secara populasi, secara populasi ini nampaknya memang kita bisa dikatakan masuk medium, sehingga kita juga tidak ekstrim seperti di negara-negara tertentu. Tetapi kita ini adalah peringkat keempat nih Pak, di ASEAN ini setelah Filipina, Thailand, dan Myanmar, kita tahu bahwa negara-negara ini juga sangat kental dengan persoalan-persoalan terorisme. Nah, ini saya kira merupakan suatu data internasional yang juga hampir bisa dikatakan paralel Pak dengan data dan informasi yang kami sampaikan tadi. Nah, melihat secara spesifik karakteristik Pak dari pendanaan terorisme di Indonesia, memang ini terjadi pergeseran landscape yang juga cukup juga signifikan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, karena ini memang bukan targeted terorisme, tetapi ini merupakan ideological terorisme, ini memang kelihatannya, pergerakan-pergerakannya juga nampaknya berbeda pola-polanya. Apalagi setelah memang di darat, on the ground ini, apa yang terjadi di Syria, apa yang terjadi di Irak, tentu saja menunjukkan arah bahwa ISIS khususnya misalnya sudah terpukul mungkin hampir total, sehingga sekarang mereka juga banyak beralih ke media sosial untuk melakukan kampanye-kampanye ideologisnya. Nah ini kalau kita lihat, Bapak-Ibu sekalian, secara risiko, memang kita berdasarkan hasil national risk assessment kita, namanya itu adalah penilaian risiko terhadap pendanaan terorisme yang kita susun, PPATK susun dengan teman-teman Densus 88, kemudian juga teman-teman BNPT, menyimpulkan bahwa memang risiko yang terkait dengan terorisme ini, pendanaan terorisme ini cukup nuayan signifikan. Nah kalau kita bedakan, Bapak-Ibu sekalian, kita bedakan menjadi empat hal gitu kan, karena pertama itu adalah risiko tinggi berdasarkan pengumpulan dana, nah ini kita melihat bahwa karena ini ideologikal tadi, terlibat juga adanya sponsor pribadi, kita sebut sebagai pemberi dana teroris, terus kemudian juga ada penyimpangan pengumpulan donasi melalui ORMAS ini, ORMAS juga memang menurut catatan PPATK banyak juga yang terindikasi sebetulnya kepada organisasi-organisasi tertentu, kemudian juga usaha bisnis yang sah ini, juga sudah digunakan, jadi kalau orang percaya sesuatu ideologi, ya hasil bisnisnya dia juga bisa dipakai untuk memberikan pendanaan kepada kegiatan-kegiatan terorisme, kemudian juga adalah pengumpulan dana melalui media sosial atau yang kita sebut sebagai crowdfunding, ini juga merupakan suatu hal isu yang perlu kita cermati dengan baik bagi sekalian, karena ternyata memang ada hal-hal negatif yang nanti kita perlu diskusikan lebih lanjut, mungkin saya singgung berikutnya. Kemudian kalau terkait dengan risiko tinggi berdasarkan pemindahan dana teror, cara bagaimana uang itu dialihkan, kebanyakan memang masih melalui bank, tapi kemudian juga sekarang semakin meningkat itu pembawaan uang tunai lintas batas negara, kemudian metode pembayaran baru seperti penggunaan PayPal yang digunakan untuk pendanaan aksi teror bom di Surakarta misalnya, dan juga sekarang kita sudah mulai mengindikasikan adanya pendanaan melalui penggunakan virtual asset seperti crypto asset atau cryptocurrency. Dan berikutnya, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, RS Eko Tinggi berdasarkan penggunaan dana teror, ini yang kita sudah koordinasikan dengan teman-teman aparat pendekat hukum, khususnya Densus 88, yaitu penggunaannya digunakan untuk pembuatan senjata dan bahan peledak, kemudian juga pembiayaan perjalanan pejuang teroris asing, ini ketika kemarin mungkin masih sebelumnya masih banyak orang yang Indonesia yang ikut, serta berperang di berbagai tempat di Timur Tengah sana. Tapi walaupun sekarang indikasinya itu semakin menurun karena justru sekarang kita menghadapi persoalan returninya justru orang-orang yang mau kembali ke tanah air. Kemudian juga apa namanya, pembiayaan-pembiayaan untuk tujuan-tujuan lain, misalnya yang terkait dengan pemberian bantuan kepada individu-individu tertentu yang salah satu yang terkait dengan individu yang dianggap keluarga dari pelaku teror yang sudah meninggal contohnya. Nah, kemudian Indonesia juga memiliki kategori ancaman tinggi terhadap pendanaan terorisme di domestik, Pak. Ini juga domestik juga. Kemudian pendanaan terorisme dari luar negeri dan pendanaan terorisme ke luar negeri, Pak. Nah, sebagaimana diketahui, nah ini juga ada kasusnya, pada tahun 2020, ini ada tiga TKI, wanita Indonesia yang bersalah, yang ditangkap dan dinyatakan bersalah di Singapura sebagai penyandang dana ISIS, Pak. Kemudian juga terdapat keterlibatan teroris Indonesia dalam aksi teror di luar negeri seperti di Marawi dan ledakan bom di gereja katedral Jolo di Filipina. Kemudian, khusus yang terkait dengan isu yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini dapat kami sampaikan bahwa dalam situasi masa pandemi COVID-19 saat ini, ini sebetulnya bisa dikatakan sudah malah memberikan peluang bagi organisasi teroris untuk melakukan konsolidasi dan memperluas wilayah operasi mereka pada saat pemerintahan di banyak negara itu mengalihkan fokus terhadap penanganan krisis kesehatan masyarakat. Tentu ini prioritas yang terkait dengan penanganan COVID-19 ini menjadi hal yang utama termasuk juga di Indonesia. Nah, berbagai bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh organisasi terorisme saat ini diantaranya melakukan propaganda radikalisme dan upaya rekrutmen melalui media sosial penghimpunan dana melalui media sosial atau core funding dengan narasi yang kami catat sebagai berikut ini bantuan kemanusiaan untuk korban-korban bencana alam di Indonesia bantuan kemanusiaan untuk masyarakat penderita COVID-19 bantuan untuk keluarga teroris dan narapidana terorisme kemudian bantuan kemanusiaan untuk korban-korban di negara dan wilayah konflik di luar negeri seperti di Surya Palestina Augur dan lain sebagainya dan juga dukungan secara eksplisit terhadap kegiatan hilafah dan yang berikutnya Bapak-Ibu sekalian kegiatan pengalangan dana melalui media sosial tersebut itu bisa dikatakan berdasarkan pengawatan kita relatif berhasil dalam menarik simpati masyarakat nah secara normatif tentu saja kita sama-sama tahu masyarakat Indonesia itu sangat gemar berdonasi sangat gemar tentu saja beribadah bahkan kita masuk kepada apa namanya indeks giving global itu selalu kita itu masuk ke 10 besar sebagai bangsa yang senang memberikan bantuan saya kira ini potensi yang sangat luar biasa besar namun demikian dapat kami laporkan bahwa terdapat kurangnya transparansi atau leks transparansi dimana masyarakat cenderung tidak cukup terinformasi tentang proses penyeluruhan dana nah ini proses penyeluruhan dana yang justru berdasarkan hasil analisis dan pemeriksaan PPATK yang jadi persoalan PPATK menemukan indikasi bahwa terdapat sebagian penyeluruhan dana untuk kepentingan lain ini diantaranya seperti kepentingan bisnis dan investasi dan kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan narasi yang dipublikasikan di media sosial kemudian kami dapat sampaikan juga bahwa penggalangan dana melalui media sosial juga menjangkau sempati masyarakat ini di luar negeri tadi kami sudah sampaikan contoh contohnya bahwa terkait dengan WNI yang bekerja sebagai TKI ini kembali saya mengingatkan tadi Pak isu yang saya sampaikan di muka bahwa eksploitasi terhadap apa namanya psychological distress ini yang terkait dengan masalah persoalan-persoalan psikologis sangat mahir mereka mainkan dan narasikan salah satu contoh tadi yang saya sebut harus dijadikan pelajaran buat kita adalah penangkapan 3 TKI oleh otoritas Singapura pada September tahun 2019 yang tadi saya singgung nah berbagai upaya yang kita lakukan Pak yang pemerintah yang lakukan untuk merespon perkembangan resiko serta kondisi saat ini telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme banyak sekali ini Pak sebetulnya bisa dikatakan saya mungkin tidak akan menyebutkan ini ada ada berapa poin kira-kira ada mungkin lebih dari 10 poin tetapi saya hanya menyampaikan beberapa hal saja yang penting dalam kesempatan ini disamping apa namanya salah satu yang paling penting kalau menurut saya adalah peraturan Presiden RI nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penerimaan dan pemberian sumbangan oleh organisasi kemasyarakatan dalam pencegahan tindak pidana terorisme ini ada prinsip bagus saya kira Pak yang ini mungkin bisa dipegang oleh kita semua Pak bahwa prinsip yang diperkenalkan disini adalah know your donor principle dan know your recipient principle Pak jadi kalau kita itu mendapatkan bantuan tentu saja kalau katakanlah bantuan dari manapun tentu kita harus tahu datang dari mana jadi know your donor principle jadi datang dari organisasi seperti apa apa namanya ke orientasinya kemana ideologinya kemana itu memang kita harus betul-betul pahami sehingga kita tidak kemudian ikut terseret kepada persoalan-persoalan hukum nah kalau kita tadi yang kalau kita mau menyumbang tentu saja adalah salah satu poin yang paling penting adalah know your recipient principle Pak ini kebaliknya saya kira jadi ketika kita mau menyumbang tentu kita harus tahu siapa yang kita sumbang jadi ini untuk memastikan bahwa persoalan-persoalan tadi tidak ada apa di organisasi atau orang yang kita sumbang sehingga kita tidak terseret kepada persoalan-persoalan hukum nah ini yang beberapa poin yang ingin saya sampaikan Pak jadi yang berikutnya adalah mungkin yang perlu saya sampaikan disini adalah beberapa poin saja yang pertama ada terkait dengan resolusi Dewan Keamanan PPB nomor 1540 setiap negara wajib untuk menetapkan dan melaksanakan peraturan nasional untuk mencegah aksi non-aktor negara memperoleh senjata pemusnah masal ini juga adalah salah satu isu lain yang kemudian kita khawatirkan bahwa seandainya misalnya teroris ini bisa memiliki akses terhadap senjata pemusnah masal apalagi sekarang mungkin teknologi itu begitu berkembangnya sebenarnya penggunaan penggunaan senjata yang menggunakan berbagai alat sistem yang sangat baru seperti kita tahu berbagai perkembangan teknologi yang terkait dengan elektronik sekarang itu terkait dengan banyak perkembangan-perkembangan terkait dengan penggunaan senjata nuklir dan sebagainya itu yang terkait dengan terorisme yang kemungkinan terkait juga selain itu kerjasama di dalam negeri PPATK juga senantiasa berkolaborasi dan bekerjasama untuk melakukan pertukaran informasi dengan mitra kerja di luar negeri ini untuk memastikan bahwa memang karena ini sekali lagi Pak ideologi itu bersifat global kita ini memang harus selalu melakukan kerjasama di dalam konteks pemberantasan secara bersama kegiatan pendanaan terorisme di berbagai negara kita sudah melakukan joint analysis namanya Pak kegiatan bersama untuk mengungkap kasus-kasus tertentu seperti di apa namanya insiden bom di Jolo kemudian terkait dengan Marawi misalnya kemudian juga kasus-kasus yang terkait dengan penggalangan NPO yang disalahgunakan non-profit organization kemudian di tahap ASEAN Pak di ASEAN dan itu juga kita ada kegiatan yang kita sebut sebagai Financial Intelligence Consultative Group ini adalah lembaga intelijen keuangan PPATK yang bekerjasama dengan lembaga intelijen keuangan lain-lainnya di ASEAN untuk bertukar informasi terkait dengan kemungkinan-kemungkinan aliran dana keluar masuk ke negara kita kemudian juga yang terkait dengan organisasi internasional lain kita juga aktif di ICON Group contohnya ini adalah organisasi intelijen keuangan jumlahnya itu melampaui 160 negara itu mungkin beberapa isu pokok sebagai penutup perkenalkan saya menyampaikan bahwa upaya pesegahan dan pemberantasan tindak-pindahan pendarangan terorisme bukan hanya tugas pemerintah tentu saja melainkan tugas kita bersama sebagai masyarakat Indonesia untuk itu mari kita tingkatkan awareness tentu saja kita ada ke betul-betul kesadaran lingkungan kita untuk melihat bagaimana kegiatan-kegiatan di sekitar kita ataupun pendalaman kita terhadap orang atau pihak-pihak tertentu yang mencurigakan termasuk juga prinsip know your neighborhood know your neighbor principle atau kita harus betul-betul tahu sekarang siapa tetangga kita untuk bisa memastikan bahwa tidak ada kegiatan-kegiatan berbau terorisme dan radikalisme di sekeliling kita demikian sekali lagi saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati